Terima kasih Sementara itu di dalam penjara bawah tanah istana Gunung Kelut tampak Kihanu Sara dan para anak buahnya yang kini terkurung di dalam penjaranya sendiri karena mereka telah dikalahkan oleh Sudamani sehingga kemudian mereka pun dikurung di penjaranya sendiri. Sudamani pun kini telah berada di luar istana Gunung Kelut dan ia pun melihat Uyut Sawiga yang sedang bertarung melawan kerocok-kerocok Kihanu Bawa. Sedangkan Jagad Satria yang melihat kedatangan Sudamani pun tampak bingung siapa sebenarnya orang yang baru datang itu karena orang tersebut pun mengatakan bahwa ia adalah cucunya. Jagad Satria pun kemudian menghampiri Uyut Sawiga yang baru saja menyelesaikan pertarungannya. Cepat jalankan perawah ini. Baik, saya jalankan. Itu mereka. Kita terambat lagi. Hei, siapa kalian? Di atas perahu terbang itu tampak Sudamani yang ikut menumpang pun tidak mau turun ketika diperintah oleh Uyut Sawiga. Mereka pun justru terlibat perdebatan panas untuk memperebutkan Jagad Satria. Sudamani si bangsat jelek licik itu pun tidak mau kalah dan selalu membujuk Jagad Satria untuk mau ikut bersamanya. Si bangsat Sudamani pun kemudian dengan liciknya menyuruh muridnya untuk melawan Uyut Sawiga sedangkan dirinya sendiri pun membokong mereka berdua dengan suara halilintar yang membuat mukanya menjadi seperti mayat mati tersebut. Uyut Sawiga yang tidak siap dengan serangan Sudamani itu langsung melayang jatuh di bumi dan tewas. Di bawah sana ternyata Sudawirat dan Lokahita yang hendak menuju Gunung Kelut pun mendengar suara jatuhnya tubuh Uyut Sawiga ke bumi. Mereka pun mempertanyakan surah apa yang mereka dengar barusan. Setelah mencari-cari sumber suara akhirnya mereka pun menemukan Uyut Sawiga yang tengah sekarat. Dan ketika mereka mendekatinya Uyut Sawiga pun kemudian tewas setelah memberikan kabar penting tentang Jagad Satria kepada mereka berdua. Uyut! 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 Katakan apa yang telah terjadi Uyut! Sudamani membawa kabur anakmu Uyut! Di tangan Sudamani! Ya, ya. Maafkan Uyut! 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 Kita beralih ke Malwapati di mana Prabu Angling Dharma pun tampak gelisah karena ia pun belum mendengar tentang kabar Dewi Sukesi yang diboyong oleh Batik Matrim dari Kertanegara Malwapati. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba Bini Sepuh Rikmasita pun datang ke ruangan Sang Prabu dan mempertanyakan tentang kegelisahan yang kini sedang melanda Raja Malwapati tersebut. Kalau mereka terlambat karena ulah alam, tidak apapini sepuh Rikmasita. Tapi kalau mereka terlambat karena ulah manusia atau musuh. Ya, saya juga berpendapat demikian. Saya khawatir jangan-jangan keterlambatan mereka ini karena ulah musuh-musuh kita. Ya, saya memang bermaksud bicara begitu. Sementara itu, tampak rombongan Pati Batik Matrim dan Danurwenda akhirnya sampai juga ke Malwapati. Mereka kini memasuki gerbang utama kerajaan. Dewi Sukesi Palsu yang kini duduk di atas kereta kencana Permaisuri pun terlihat sedang berkomunikasi dengan telpon hantu kepada kedua adiknya. Ia pun dengan seenaknya berpikir bahwa Prabu Angling Dharma akan cepat mampus di tangannya. Benar-benar suatu pikiran yang sangat bodoh. Mereka kira semudah itu membunuh Raja Sakti tiada tanding tersebut. Di depan kedatuan Malwapati juga telah menunggu para senopati dan temunggung yang akan menyambut kedatangan sang Permaisuri. Mereka pun sebenarnya keluar bukan untuk menyambut dan mendampingi sang Permaisuri. Namun, mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa yang akan datang adalah bukan Permaisuri yang asli. Namun, Permaisuri Palsu yang sedang menyamar sehingga raut-raut wajah mereka pun tampak berbeda dan terkesan seperti meremehkan. Apa tidak salah? Kenapa para penjabat luar semua? Ini bukan tradisi Malwapati. Yang para petingi keluar dari setinggil hanya untuk menyambut Garawa Rai Prabu. Ya, benar. Ah, lelucon apa ini? Hah? Ini lelucon tidak lucu. Kenapa kedatangan Binda Dewi Sukesi tidak diterima setelah Sang Prabu Angling Dharma menyuruhku menjemputnya di Kertanegara? Batik Matrim pun kemudian meminta untuk bertemu langsung dengan Sang Prabu Angling Dharma. Karena beliau sendiri yang telah memerintahkannya untuk menjemput Dewi Sukesi dari Kertanegara. Bini Sepuh Rikmaseta pun kemudian memberitahukan kalau Prabu Angling Dharma kini sedang berada di Sanggar Pamelengan. Ya, sangat wajar apabila Sang Prabu telah mengetahui kalau yang akan datang adalah Permaisuri Palsu yang ingin menyusup ke Malwapati. Karena beliau sedang berada di Sanggar Pamelengan tempatnya bersemedi. Danur Wenda pun kemudian mempertanyakan ada apa gerangan yang sedang terjadi. Mengapa mereka semua tampak ribut? Batik Matrim pun kemudian langsung menarik Raden Danur Wenda dan memberitahukan kalau ia yang akan menyelesaikan semua masalah tersebut. Tolong jauhi perempuan itu. Pd Sepuh Rikmaseta. Ada apa ini? Apa maksudnya? Jauhi perempuan itu. Hei, kenapa ini? Sabar Raden. Sabar. Biar masalah ini wapati yang bicara dengan Pini Sepuh ya. Dewi Sukesi pun menghampiri mereka dan meminta Raden Danur Wenda untuk menghadapkan dirinya kepada Ramandanya, Prabu Angling Dharma. Namun, nada bicaranya sangat keras dan sama sekali tidak mencerminkan kalau beliau adalah seorang permaisuri. Bahkan kemudian, ia pun langsung mau nyelonong masuk ke Gedaton. Akan tetapi ditahan oleh para Senopati yang memang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian Dewi Sukesi palsu pun meminta Pati Batik Madrim untuk menyingkirkan semua Senopati tersebut. Namun, Senopati Dharma Yudha pun kembali memotong pembicaraannya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya karena Dewi Sukesi merasa tidak terima jika diperlakukan seperti itu. Terima kasih. Tidak batik, itu yang menceritakan. Itu palsu. Oh, palsu. Dewi Sukesi pun kemudian meminta untuk diantarkan kepada Prabu Angling Dharma. Namun, Batik Madrim menjawabnya dengan ucapan yang sangat pedas. Ia pun meminta Sang Permaisuri untuk membuka kedoknya terlebih dahulu. Baru setelah itu diantarnya menghadap Sang Prabu. Mendengar hal tersebut, Dewi Sukesi palsu pun tampak sangat marah karena merasa terhina. Dan ternyata, Batik Madrim pun kemudian langsung menyerangnya dengan ganas. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Raden dan Nurwenda pun mempertanyakan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Mengapa mereka menyamar sebagai ibundanya dan masuk ke Malwapati? Batik Madrim pun menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh Raden dan Nurwenda. Bahwa mereka semua adalah musuh lama Sang Prabu Angling Dharma. Yang mencoba untuk menyusup masuk ke Malwapati dengan tujuan utama adalah untuk membunuh Sang Prabu sendiri. Kita kecolongan. Saya sudah tahu dia musuh Gusti Prabu. Iya. Iya. Dan ini pasti terjadi ketika Dina Dewi Sukesi berada di kamar rias. Dewa, yang maha penolong. Letak sebuah Kau Murali kemudian. Bagaimana menijakkan aku akan dikaren kepada dirima ketika Dina Dewi Sukini? Terima kasih.